Beredar narasi di media sosial bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmi akan menjadi wakil presiden. Akun Facebook Sarjana Militer mengunggah narasi tersebut pada 19 Agustus 2020. Narasi ini juga dijadikan judul sebuah video berdurasi 12 menit 17 detik yang diunggah akun tersebut. Benarkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmi akan menjadi wakil presiden? Berdasarkan hasil penelusuran kami, tidak ada informasi palit mengenai klaim tersebut. Kami juga menelusuri video yang terdapat pada unggahan Sarjana Militer. Dari video berdurasi 12 menit 17 detik itu, tidak ada fakta yang mendukung narasi bahwa Prabowo Subianto resmi akan menjadi wakil presiden. Justru pada video itu berisi kumpulan pidato beberapa toko. Di antaranya, pidato Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pidato Presiden Joko Widodo, dan pidato Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Kesimpulannya, klaim bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmi akan menjadi wakil presiden adalah salah. Faktanya, tidak ada informasi palit mengenai hal tersebut.